Di gubuk inilah seorang perempuan bernama Rahma berusia 18 tahun di Pasung. Rahma dirantai di bagian pergelangan kakinya oleh ibu kandungnya sejak bentuk di banggu kelas 5 sekolah dasar. Sang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suami memilih merantai anak kedua dari tiga bersaudara ini karena sore mengemuk dan merusak rumah tetangga. Awalnya Rahma memiliki sifat normal layaknya anak pada umumnya. Namun saat duduk di bangku kelas 5 SD pulang sekolah Rahma teriak-teriak ketakutan. Setiap jam 12 malam Rahma marah-marah merusak rumah. Sebelumnya ibu Rahma sudah berupaya membawa anak kesayangannya untuk diobati. Namun selama masa pengobatan kondisi Rahma tak kunjung membaik. Hingga akhirnya karena tidak mempunyai biaya untuk berobat secara medis, ibunya memilih merantai kaki Rahma agar tidak kembali merusak rumah. Sementara pihak KPAID akan mendampingi dan menyorahkan Rahma, Keyayasan Rehabilitasi ODGJ agar bisa hidup layak. Untuk tindak lanjut daripada temuan kami ini atau pelaporan kami ini, tentu mungkin kami memohon kepada Yayasan Darul Isan untuk segera menindaklanjuti. Karena memang di Tasik Malaya ini kami bekerja sama dengan Yayasan Darul Isan ketika menemukan kasus-kasus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tentu KPAID akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, khususnya dinas sosial, kompartisanisasi setempat. Kini Rahma bebas dari pasungan dan akan dibawa ke Yayasan Darul Isan untuk diobati.